Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan. Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan, sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang, dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka, kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Dan kami tidak membinasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya. Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula dapat meminta penundaannya. Dan mereka berkata, Wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar? Kami tidak menurunkan malaikat, melainkan dengan kebenaran untuk membawa azab, dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rosul sebelum engkau Muhammad, kepada umat-umat terdahulu. Dan setiap kali seorang rosul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya. Demikianlah, kami memasukkannya olok-olok itu, ke dalam hati orang yang berdosa. Mereka tidak beriman kepadanya Al-Quran, padahal telah berlalu sunatullah, terhadap orang-orang terdahulu. Dan kalau kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya. Tentulah mereka berkata, Sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang yang terkena sihir. Dan sungguh, kami telah menciptakan gugusan bintang di langit, dan menjadikannya terasa indah bagi orang yang memandangnya. Dan kami menjaganya, dari setiap gangguan setan yang terkutuk. Kecuali setan yang mencuri-curi berita, yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang. Dan kami telah menghamparkan bumi, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran. Dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu. Dan kami ciptakan pula mahluk-mahluk yang bukan kamu pemberi rizkinya. Dan tidak ada sesuatu pun, melainkan pada sisi kamilah hasanahnya. Kami tidak menurunkannya, melainkan dengan ukuran tertentu. Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan, dan kami turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya. Dan sungguh, kamilah yang menghidupkan, dan mematikan, dan kami pulalah yang mewarisi. Dan sungguh, kami mengetahui orang yang terdahulu sebelum kamu, dan kami mengetahui pula orang yang terkemudian. Dan sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh, dia maha bijaksana, maha mengetahui. Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia, Adam, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam, yang diberi bentuk. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam, dari api yang sangat panas. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh, aku akan menciptakan seorang manusia, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam, yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya, dengan bersujud. Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya, bersama-sama. Kecuali iblis, ia enggan ikut bersama-sama para malaikat, yang sujud itu. Dia Allah berfirman, Wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka? Ia iblis berkata, Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia, yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam, yang diberi bentuk. Dia Allah berfirman, Kalau begitu, keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk. Dan sesungguhnya, kutukan itu tetap menimpamu, sampai hari kiamat. Ia iblis berkata, Ya Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku, sampai hari manusia dibangkitkan. Allah berfirman, Baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan. Sampai hari, yang telah ditentukan, kiamat. Ia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu, yang terpilih di antara mereka. Dia Allah berfirman, Ini adalah jalan yang lurus, menuju kepadaku. Sesungguhnya kamu iblis, tidak kuasa atas hamba-hambaku, kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat. Dan sungguh, Jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut syaitan semuanya. Jahanam itu, mempunyai tujuh pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu, berada dalam surga-surga, taman-taman, dan di dekat mata air yang mengalir. Allah berfirman, Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya, dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku, bahwa akulah yang maha pengampun, maha penyayang. Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Dan kabarkanlah Muhammad, kepada mereka, tentang tamu Ibrahim, malaikat. Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam, dia Ibrahim berkata, kami benar-benar merasa takut kepadamu. Mereka berkata, janganlah engkau merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu, dengan kelahiran seorang anak laki-laki, yang akan menjadi orang yang pandai, Ishak. Dia Ibrahim berkata, benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku, padahal usiaku telah lanjut, lalu dengan cara bagaimana, kamu memberi kabar gembira tersebut. Mereka menjawab, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa. Dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang yang sesat. Dia Ibrahim berkata, apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan? Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kecuali para pengikut Lut, sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya, kecuali istrinya. Kami telah menentukan, bahwa dia termasuk orang yang tertinggal, bersama orang kafir lainnya. Maka ketika utusan itu datang kepada para pengikut Lut, dia Lut berkata, sesungguhnya kamu orang yang tidak kami kenal. Para utusan menjawab, sebenarnya kami ini datang kepadamu, membawa azab yang selalu mereka dustakan. Dan kami datang kepadamu, membawa kebenaran, dan sungguh, kami orang yang benar. Maka pergilah kamu pada akhir malam, beserta keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang. Jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang, dan teruskanlah perjalanan, ke tempat yang diperintahkan kepadamu. Entelah kami tetapkan kepadanya, Lut, keputusan itu, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis, pada waktu subuh. Datanglah penduduk kota itu, ke rumah Lut, dengan gembira, karena kedatangan tamu itu. Dia Lut berkata, Sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka jangan kamu mempermalukan aku. Dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina. Mereka berkata, Bukankah kami telah melarangmu, dari melindungi manusia? Dia Lut berkata, Mereka itulah putri-putri negeriku, nikahlah dengan mereka, jika kamu hendak berbuat. Allah berfirman, Demi umurmu, Muhammad, sungguh, mereka terombang ambing, dalam kemabukan, kesesatan. Mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur, ketika matahari akan terbit. Maka kami jungkir balikan, negeri itu, dan kami hujani mereka, dengan batu dari tanah yang keras. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, bagi orang yang memperhatikan tanda-tanda. Dan sungguh, negeri itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, bagi orang yang beriman. Dan sesungguhnya penduduk Aikah, itu benar-benar kaum yang zalim. Maka kami membinasakan mereka. Dan sesungguhnya kedua negeri itu, terletak di satu jalur jalan raya. Dan sesungguhnya penduduk negeri Hijr, benar-benar telah mendustakan pada rosul mereka. Dan kami telah mendatangkan kepada mereka, tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya. Mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu, yang didiami dengan rasa aman. Kemudian mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur, pada pagi hari. Sehingga tidak berguna bagi mereka, apa yang telah mereka usahakan. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan kebenaran. Dan sungguh, kiamat pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, Maha Mengetahui. Dan sungguh, kami telah memberikan kepadamu tujuh ayat, yang dibaca berulang-ulang, dan Al-Quran yang agung. Jangan sekali-kali engkau, Muhammad, tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup, yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, orang kafir. Dan jangan engkau bersedih hati terhadap mereka, dan berendah hatilah engkau, terhadap orang yang beriman. Dan katakanlah Muhammad, Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas. Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami telah menurunkan azab kepada orang yang memilah-milah kitab Allah, yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Quran itu terbagi-bagi. Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semua, tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Maka sampaikanlah Muhammad, secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Sesungguhnya kami memelihara engkau, Muhammad, dari kejahatan orang yang memperolok-olokan engkau, yaitu orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah, mereka kelak akan mengetahui akibatnya. Dan sungguh, kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit, disebabkan apa yang mereka ucapkan. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah engkau di antara orang yang bersujud, sholat, dan sembahlah Tuhanmu, sampai yakin ajal datang kepadamu.